Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat manajemen, selamat datang di podcast manajemen Manajemen Pianen, entrepreneur, posisi Manajemen, make it simple Bersama saya Rara di podcast manajemen hari ini Nah, podcast manajemen hari ini akan membahas mengenai Duta Febi 2024 Yang sudah diselenggarakan pada Mei 2024 kemarin oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Nah, kita hari ini kedatangan tamu dari Duta Febi 2024 Halo sobat manajemen Sebelumnya aku mau ucapin selamat kepada Kak Adela sama Kak Rama Sudah menjadi Duta Febi 2024 Nah, apa kabar Kak Rama, Kak Adela? Alhamdulillah, baik sih Kak Adela Alhamdulillah Nah, mungkin Kak Rama sama Kak Adela bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mungkin bagi Kak Adela dulu mungkin ya Oke, terima kasih Jadi, perkenalkan teman-teman Nama aku dari Kotulayi Aku dari program study manajemen Aku asli dari sumber kemadivasi Ini itu aja ya Oke, sekarang saya ya Halo teman-teman semuanya Kenalin nama aku Dima Ramadhan Aku dari pro di manajemen Salon delegasi aku dari program Sidoanjo Di sini saya pribadi di usia 26 sih Sudah mungkin Oke, dari Kak Adela dari S1 Menak Dan Kak Rama dari Sidoanjo ya Dari pro di manajemen semua ya Iya, sama Nah, Kak Adela sama Kak Rama ini ada motivasi enggak sih Buat ikutan Febi Duta Febi 2024? Kalau motivasi sendiri saya sih Tidak ada sih Kak Mungkin dari saya ikut Duta Febi ini Didelegasikan dari teman-teman sih Jadi kok enggak expect banyak Kok buat Tiba Ramadhan jadi Duta Febi gitu Mungkin Ramadhan dapat kepercayaan Dari teman-teman semua Jadi di sinilah karma sebagai Duta Febi Menyesua-nama atau sukanya ya Nah, kalau Kak Adela bagaimana? Kalau aku sendiri sih Emang dari awal itu ya Emang kalau lihat anak-anak yang jadi Youtube Kok kering banget ya Jadi emang dari awal ya pengen sih Terus kan Duta ini juga bisa jadi kesempatan emas ya Buat kita Buat mengembangin diri juga Terus kayak Apa sih Meningkatkan stil komunikasi Dan juga networking juga Kak Yang dimana pasti berpengaruh banget buat Karim kita ke depannya gitu sih Berarti kalau dari Kak Adela sendiri Sudah dekat kemarin kan ya Dari awal buat ikutan Duta Febi 2024 Kalau Kak Ramadhan sendiri mungkin Perwakilan dari teman-teman ya Enggak, betul sekali Kesibukannya lah ini apa Kak Adela sama Kak Ramadhan Dari siapa dulu nih Mungkin sekarang Kak Adela dulu Kalau aku sih sebenarnya akhir-akhir ini lagi fokus luas aja sih ya Jadi kayak fokus dulu ya Sama ya mungkin ada program kerja dari BIMA juga Karena kebetulan aku ikut organisasi juga kan Tapi Ke 80% aku kok musim ke UAS dulu Kementara ini Kalau Kak Ramadhan? Kalau Kak Ramadhan sendiri sih Dari sejauh organisasi mungkin berapa ya 3 kalau nggak 4 sih Kak Jadi yang pertama ini Kalau mengikuti kegiatan HFP Manajemen Terutama Kebetulan namanya di bagian multimedia Jadi yang kedua Mengenai IKMA UKM IKMA Ikatan Konekori Amahasiswa Yang ketiga UKM Keikm Jadi Ramadhan di sini Ketambahan satu lagi nih Duta BIMA Iya betul Jadi Gak bingung bagi waktu ini Tapi alhamdulillah sih Di sisi lain Ramadhan juga pengen suatu Kalau dari Kak Ramadhan sendiri Ngatur waktunya gimana sih Biar nggak kegambung satu sama lain Kalau Amal sih Bikin schedule dulu sih Bang Bikin schedule dulu ya Betul Itu gimana schedulenya mungkin dari Kak Ramadhan Kalau Ada kalender sih di HP gitu Profit broker Apa sih Sarangat tulis di kalender Oh ini Buat UKM IKMA Ini buat UKM Keikm dan lain sebagainya Beritahu Kak Dela sendiri gimana Cara mengatur waktu Biar tetap berakukan satu sama lain Kalau aku sih biasanya Ya sama sih Kayak kita bikin schedule dulu Jadi kita urutin dulu nih Dari deadline yang paling jeket Aku yang mana Gitu kan Iya Jadi kalau misalnya emang deadline nya Lebih Lebih bebet yang Himan Jadi kayak Ya aku Beresin yang Himan dulu Kalau misalnya deadline nya yang uas Ya aku beresin yang uas dulu Gitu sih Lanjut Kita balik ke Duka Feby ya Iya Kalian ada ekspetasi lebih nggak sih Waktu ikutan Duka Feby 2024 ini? Kalau rama sendiri sih Expetasinya tuh Kemarin tuh agak begitu sih Jadi kayak Kemarin kan temanya mengenai Ekonomi hijau Fakultas Jadi rama kemari tuh Mengadvokasikan Mengenai ekonomi hijau Yang gimana Dalam konteks ekonomi hijau ini Dapat kita lihat Dari beberapa perspektif Yang pertama Mengenai pendidikan dan informasi Dengan adanya pendidikan dan informasi ini Mungkin fakultas dapat Menyajikan sebuah konteks indikatif Guna untuk menyampaikan Pemahaman betapa pentingnya sih Menjaga lingkungan di fakultas tersebut Dan syukur Dan syukur angka unilah Kok ternyata tiba-tiba Lalu juga terwil Menjadi Duka Feby Seperti gitu sih Jadi nggak ekspet banget sih Luar ekspetasi ya berarti Luar ekspetasi banget Oh dan Kak Dera ada ekspetasi nggak Jadi seorang Duka Feby? Nggak ada sih Sebenernya kayak Cuma coba-coba aja dulu Siapa tahu Gitu kan Oh ternyata lu Lulus wawancara Pas padahal ya kayak Rasanya Aduh kayaknya udah nggak mungkin deh Pas wawancara itu Udah Tiket-tiket gitu 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 Tapi ternyata lulus Ya iya nggak sih Eh malah jadi winner Siapa sangka Berarti bener-bener ada dua ekspetasi semua ya Nggak ada kayak target buat jadi Duka Atau apa nggak ada ya Gitu Oke Tadi Kak Ramah kan menceritakan Kalau sumama Kak Ramah itu di delegasikan oleh teman-teman kelasnya ya Kalau Kak Dela sendiri Keinginan sendiri Semanya keinginan juga sendiri Nah bisa kalian ceritain nggak sih Kenapa Kenapa memilih Duta Dan tahap-tahap masuk Duta itu bagaimana? Kenapa kamu memilih Duta Mungkin Ramah nggak bisa dipilih Mungkin ya Karena nggak ada tujuan ikut Duta sih Soalnya didelegasikan Oh iya Jadi cerita yang pertama itu Didelegasikan oleh teman-teman satu kelas Mungkin Ram kamu wajar Ram Buat ikutlah nanti Duta Mungkin nanti insya Allah kamu winner Gitu Setelah itu Ramah bikin-bikin lagi Mungkin satu malam dulu Kamang bikin Setelah itu Ramah Ajak teman Ramah satu kelas Mungkin namanya Rashid Mbak Nata sama Juliang Itu Pak terama buat tugas juga sih Terus sama aja buat ikutan Duta Dan alhamdulillah kita semua ikutan Duta Buat tahap pendaftaran Kita di tahap pendaftaran itu Mungkin di deadline Sebelum Apa ya Sebelum hamil satu Ya Sebelum penutupan itu Nah setelah penutupan Dan itu mungkin Jam Berapa ya Malam mungkin jam tujuan itu Seleksi lolos Dan alhamdulillah Juga teman-teman satu kelas itu Lolos Yang 4 kelas itu ya Dan waktu di wawancara Kita tuh semangat banget wawancara Ayo berapa ntar yuk teman-teman Oke lah wawancara bareng Setelah itu wawancara bareng Yang pertama masuk Karena Tuh kita tidur nih Wawancara apa sih Nah setelah wawancara disitu Mungkin Ada problem-problem lah disitu Teman-teman ramah ada yang Tergesa Ada yang puasa Itu batal itu Enggak Sampai batal ya Sampai batal itu Nah setelah pengumuman lolos wawancara itu Teman-teman ramah ternyata Gak lugur Jadi yang lulus cuma ramah Yang ramah itu disitu Udah turban Aduh Kenapa lulus ramah sih yang maju Kok gak asing saja Atau ada gitu Dan bener ramah itu Kayak ramah itu punya apa sih Kayak ramah sendiri tuh Di benar pikirnya itu kayak Gak punya potensi gitu sih Kalau ramah sendiri sih gitu Cuma kalau pendanaan orang lain itu Ramah tuh gini loh Hebat kayak gini Kayak gini gitu Oh ya Ya udah sih Ramah yang juga bersyukur Kalau dapat support dari teman-teman seperti itu Terus waktu Karantina ya Iya Waktu karantina itu Yang bikin jaikal banget itu Ramah berangkat jam berapa ya Acaranya jam 1 Ramah berangkat jam 11 Nah jam 11 itu macet banget Cintu Harjo Nah setelah macet itu Setelah macet itu Mungkin motor ramah mogok Nah setelah mogok itu Mungkin ramah berjemput partner ramah dari kelas Mungkin tengah jaman mungkin Setelah itu sampai disini Ngos-ngosan Langsung dekati Memakan Langsung Menuju ke karantina Itu posisinya ramah telat gak waktu ramah ini Telat sih Telat Waktu itu ramah juga izin Setelah panitian juga Dan alhamdulillah Panitian juga emak lumis Jadi gitu Ya kan udah di luar Duga kan Betul Nah setelah panitian Gak di luar mata ramah? Setelah panitian itu Banyak sekali sih Kayak Ibu-imbu yang ramah berpisah itu Oh ternyata Yuta Duta itu kayak gini Jadi Panah ramah itu Gimana ya Kalau orang gak ikut Yuta Pasti gak dapet sih Ilmu kayak sekeren gini Kayak Besokan branding Kayak mengenai jalan Yang bagus bagaimana sih Kayak yang sangat di Yuta gitu Kalau dari Tardella sendiri Gimana waktu Proses awal Dari Yuta sampai Ramah? Jadi Pertamanya itu Kami ya Kita daftar dulu ya Aku daftar sama temenku Namanya Bela Jelah Harus menonton ini Sama Bela Itu tuh Kita struggle Di bagian fotonya sih Karena kan Kita gak sempet buat foto Ke Apa yang namanya? Foto studio gitu kan Jadi kayak Kita pake HP Terus Saatnya Iya Ya udah lah Ternyata Ternyata Kita sama-sama lulus tuh Terus Bela kayak Eh Gimana ini ternyata kita lulus? Gimana ini wancaranya? Kita harus siapin apa? Karena kita bingung ya Gak pernah ikut juga sebelumnya Jadi kan kita Belum ada panjang tuh Kira-kira wancaranya gimana? Akhirnya kita Coba searching Di Kayak Google dan lain-lain Itu kayak Kira-kira wancaranya Seputar apa aja gitu Nah terus Pas wancara Ternyata Pas pengumuman wancara itu Cuman aku yang lulus Akhirnya Bele itu kayak Support gitu Kamu harus lanjut gitu Kamu harus gini-gini-gini Akhirnya yaudah Aku lanjut Ke tahap Kalantina Kalantina itu Bener-bener Asbang sih itu Sampai sekarang ya Karena disitu Kita kayak Belajar dance Sampai capek Sampai kakiku bengkak Terus abis itu Kalantinanya kan sama 2 hari ya Tapi Hari kedua itu kita online Itu sih Pas Kalantina itu bener-bener Kayak terus Kayak asiknya Belajar dance Bareng-bareng teman Salah Dimarang-dimarangin Sama manitnya Juga bareng-bareng Terus Ketahap selanjutnya yaudah Si Langsung pemilihannya Ya udah Di depan umum Beneran Diktikan banget Karena itu Kali pertama Ngomong langsung di depan umum Terus di depan Duta-duta dari Fakultas lain Bahkan ada dari Universitas lain juga Gitu Itu sih Berarti dari duta ini Kalian bisa belajar Tentang lebih speaking juga ya Betul Barang Dari cara berjalan Dari Mungkin dari Ini cara Cara duduk pun Kita itu udah Caranya sih Gimana itu Aduh Mungkin bisa dicobohin dong Kayak Pokoknya kita tuh Harus tegang Sedangkan-sendangkan Sebelumnya kayak Gak terlalu murah Hatiin hal-hal kecil Kayak gitu kan Langsung kayak Kumbungku Sake Gitu Gitu sih Waktu 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 Kita Finalisnya tuh Adalahan kita ya Pingsan kalau gak salah Saking cowoknya Dekat iya Terus Belum salapan iya Tresor juga Capek Selanjutnya kegiatan kalian Setelah menjadi buka ini Mau ngapain aja Kalau kita sih Proker-proker buka ini Masih belum ya Soalnya kita Juga butuh Dari Bagungan Juga dari Degas-degas Degas 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 Mungkin kayak cuman ya Ikutin Event-event yang Nanti ini Kita ada undangan gitu ya Ke FDKM Berarti Berarti Kasibukannya Buat Sebagai duta Menghadiri Acara-acara yang ada di Fakultas Atau di undif lain gitu ya Untuk Selanjutnya Selanjutnya Mungkin bisa diikuti Selanjutnya ya Ada info info Berarti kan di channel ya Iya Ini Tadi Ngomongin gak sih Tentang Organisasi sama Duta Kanan itu Bikinnya takut semuanya gak Takutnya nanti Mempernali Kulihan Enggak ya Dari kita ya Sebenernya Kalau mampu nanti ya Pasti ya Tapi kan itu Balik lagi ke kitanya Dimana Manage work punya juga kan Tapi seharusnya Kalau emang Bener Dimana Manage work punya ya Pasti bisa kok Kaman Terkendali Ya mungkin Sama juga sih Lebih prioritas Mana sih Yang mana sih Buat tujuan Mungkin Dari Kak Della Sama Kak Anna Ada pesan-pesan gak sih Khusus buat sobat-sobat Management yang ada di rumah Mungkin dari aku Pesan itu Cuman itu ya Percaya diri aja terus Dan jangan pernah takut Mencoba hal baru Karena kan Siapa tahu Kita ada Apa sih Passion tersembunyi gitu Dan kita baru bisa sadar Setelah kita mengikuti Hal-hal yang baru gitu Kayak misalnya Awalnya kita merasa Punya passion di Sport nih Tapi ternyata pas ikut Lomba-lomba lagi Ternyata kita Ada passion di make up Atau yang lainnya gitu kan Jangan pernah takut mencoba Tetapi saya diri aja Kalo dari Kak Anna Kalo dari Nama sendiri sih Mungkin ya sama Cuma di sisi lain Lebih prioritas Jangan menunda waktu Jadi yang bisa kita Dapet dari Kak Adela sama Kak Rama ini Gimana sih biar kita Tetap terus percaya diri Terus menggali potensi Dan jangan menunda-nunda waktu ya Kak Oke Terima kasih Kak Adela Sama Kak Rama Terima kasih Mengganti Podcast Management hari ini Saya Rara Pamit udur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax